Halo Brozone, selamat datang kembali di channel saya. Video kali ini saya ingin membagikan cara untuk mengetahui input 220V pada trafo. Saya pakai trafo bekas UPS ya, di bahan dari teman saya. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya agar dapat mengetahui video-video terbaru saya. Oke, jadi saya mendapatkan trafo ini dari teman saya. Ini katanya bekas UPS. Kalau saya lihat sih, benar ini kayaknya bekas UPS karena keluarannya ini 2. Kayaknya ini yang ke DC ya. Eh, sorry, bukan. Ini yang ke, apa namanya, baterai. Yang ini ke 220V AC. Nah, kita nggak tahu mana yang mesti kita colok ke listrik. PLN ya. Ini warnanya ada hitam, kemudian hijau, biru, dan juga kuning. Oke, disini saya menggunakan metode multimeter ya. Disini saya pakai multimeter Zotek ZTQB4. Kalau misalkan ingin tahu reviewnya, silakan cek link di atas. Jadi, saya menggunakan multimeter ini untuk mengetahui hambatan yang ada di masing-masing kabel ini. Jadi, saya sudah buat tabel disini. Jadi, nanti saya akan, apa namanya, tulis berapa hambatan dari masing-masing pairing kabel ya. Kita mulai dari yang paling kanan. Ini paling kanan adalah hitam. Plus minusnya sama aja ya. Karena ini AC, jadi saya sembarang aja. Disini saya menggunakan prop yang merah. Oke, ini saya colok. Kemudian, nah ini kita mulai trace. Yang pertama yang hijau. Saya hidupkan dulu. Oke, yang hijau itu kita lihat hambatannya berapa. 18 ya. Satuannya adalah kilo ohm. 0,018 kilo ohm. Jadi, kalau di ohm kan, bentuk hasilnya adalah 18 ohm. Oke, lanjut. Hitam biru. Ini warnanya biru. Yang biru ya. 0,015. Lagi di 15 ohm. Lanjut ke kuning. Hitam ke kuning ya. 16 kilo ohm. Oke, sekarang kita ganti ini hitam. Kita ganti ke hijau. Oke, ini hijau ya. Lanjut ke hijau biru. Ini kabel warna biru. Oke, warna biru ya. Hanya 4. Kemudian, Osoe. Hijau hitam. Hijau hitam harusnya sama aja kayak tadi ya. Hijau hitam itu 18. Kalau tidak percaya, kita buktikan. Hijau ke hitam. Ini hitam ya. Nah, 14 ya. Kemudian hijau biru tadi berapa? 4. Kemudian hijau kuning. 2. Lanjut ke biru. Ini kabel warna biru. Warna birunya. Saya colok. Kemudian biru ke hijau. Biru ke hijau udah kita tes tadi. Cuma kita tes aja lagi. Ini warna hijau. 4. Kemudian biru ke hijau. Oh, sorry. Biru ke hijau 4 ya. Biru ke hitam itu. Ini warna hitam. Tadi ya, harus sudah di tes. Biru hitam itu harusnya 15. Ya, ini 15. Sorry. Ya, 15 ya. Kemudian biru ke kuning. Ini kuning. Kuning ya. 2. Oke, sekarang ganti ke kuning. Kuning hitam. Kuning hitam harusnya udah. Kuning hitam itu 16. Ini warna hitamnya. Ini warna hitamnya. Ya, 16. Kemudian ke hijau. Ini warna hijau. 2. Kemudian kuning biru. Kuning biru. 2. Ya, selesai. Jadi, sudah dipastikan nilai terbesar dari kabel itu di 18. Yang ini. Dan yang ini. Artinya, warna hitam hijau. Hitam hijau itu adalah hambatan terbesar. Jadi, ini adalah kabel input 220 volt. Ini, hitam hijau. Jadi, warna hijau dan warna hitam. Ini dicolok ke AC. Oke, nanti listrik PLN maksud saya. Nanti keluarannya berapa. Nanti kita hitung. Oke. Oke, ini line hitam dan line hijaunya. Ini hitam, ini hijau. Sudah saya gabung. Bukan sudah saya gabung. Sudah saya buatkan colokan listriknya. Yang nanti akan saya colokan ke sini. Ini ada listrik 220 AC ya. Oke. Kondisinya sekarang mati. Sekarang saya colokan. Masih mati ya. Oke, masih mati. Ini terhubung ke trafo. Trafo. Saya akan melihat ukuran keluarannya berapa nanti. Oke. Dengan multi tester. Ini sekarang saya hidupkan. Sebelum dihidupkan, saya juga ini saya amankan. Jadi, saya tidak menggunakan kabel biru dan kabel kuning ya. Saya nyalakan. Oke, nyala. Kemudian kita ukur tegangan output. Ya, tegangan outputnya sekitar 6V AC ya. 6V 6,3V AC. Jadi, sekitaran yang ke-7V ini. Jadi, kayaknya untuk mengecas 12V AC kayaknya ini. Oke, step up. Oke. Itu aja. Update-an dari saya. Cara mengetahui tegangan input AC. Saya matikan kembali. Jadi, fungsinya buat apa? Trafo bekas. Ya, ini bisa dipakai buat ngecas aki mobil, ngecas aki motor. Tapi harus ditambahkan dioda. Karena ini tegangan outputnya itu tegangan AC. Jadi, ini bolak-balik itu tidak ada masalah. Tadi terdeteksi juga di sini itu adalah AC bukan DC. Jadi, ini harus disearahkan dengan dioda bridge. Setelah disearahkan, terus kemudian dinaikkan tegangannya ke 12V untuk ngecas aki 12V dan sebagainya. Oke. Itu aja update-annya. Nanti saya akan membuatkan video terpisah untuk membuat charger aki atau inverter dari trafo ini. Saya nggak tahu nih trafonya ukurannya berapa ya. Berapa ampere maksudnya. Tapi ini cukup berat. Bisa kali ini sekilo kali. Sekilo kayak. Oke. Terima kasih. Jangan lupa tetap sehat. Bukan tetap sehat ya. Jaga kesehatan. Jaga jarak. Tetap cuci tangan. Dan enjoy your life. Terima kasih.